Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan ini cuacanya udah mulai angin sore udah belum menusuk tulang tulang ini tanjakannya di belakang nih disini lumayan selumayan lah worth it kalau kalian mau mendirikan tenda disini tapi inget ya guys tapi inget ya guys kalian jangan mendirikan tenda itu di deket-deket aliran air kayak gini karena cuaca hujan tuh kita gak tau ya nanti tiba-tiba ada hujan terus apa terus banju dia milih tenda mau kena banju milih lumayan wah ini selternya disana ya selter ini lumayan rame nih karena hari ini adalah hari sabtu menjelang minggu lagi weekend akan sangat munceng si kilai merapinya keren guys guys itu api ya karena orang backlight sih ya naik madu perono kantoran nih maaf ya guys kita nge-vlognya gak bosat jauh yang tau-tau aja nih bosat jauh kanan nge-vlognya aman orang-orang cantik banget sumpah di belakang jadi gordon 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 sunrace eee gordon sunset Kita sekarang Dimana skalam salamnya Jalurnya ini Viewnya seperti ini Lanjaknya parah Tapi viewnya di belakang Jadi obat manjur Lanjakan kita masih belum berakhir Masih belum berakhir Masih belum berakhir Lanjakan kita Mari Kesan-pesannya Kesan-pesannya Gimana ini Ini Emang agak sadis sih Was Tiga Mucu Sabana satu Tapi viewnya di belakang Kalau pasti setirah itu Agak menolong Agak menolong Bisa dilihat Viewnya santik banget Di belakang Tiga Pati Tiga 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 selamat menikmati bentar lagi kayaknya udah terlihat lagi udah mulai agak datar nih jalannya ini nampaknya ujung tebing tadi ya ini nampaknya sebentar lagi kita setelah tanjakan sedikit lagi sampai di Sabana satu jalurnya masih sama ya tanah gitu ini udah jalan sekitar 35 menit dari pos 3 kita sedikit-sedikit mulai meninggalkan barisan-barisan pendaki karena sesuai dengan pengalaman 6 tahun yang lalu jangan sampai karena malaman untuk sampai di Sabana satu atau Sabana dua karena lokasinya barek lumayan terbuka ya lumayan terbuka itu jadinya akan kesulitan mencari tempat karena selain gelap juga dan anginnya juga nggak main-main kalau di sana anginnya tuh dingin-dingin menusuk tulang karena ketinggiannya udah hampir di 3000 meter oke kita update lagi setelah mau sampai di Sabana pertama oke lanjut agak magis lah ini view-nya guys nggak cuma itu jalurnya juga sadis masih masih aman Mas Torek nggak sadis sih jalurnya tapi worth it sih sama pemandangannya udah mulai ketutup lihat sulitnya di bawah nih Sabana Sabana tapi gunungnya terpasang serik ini memang harus dikasih penghijauan sih sadis banget jalurnya ini udah mulai lantai lagi nih setelah jalan sekitar 42 menit berarti setelah bersusah-susah kayak naik ini biar ya Rek seingetmu udah mau sampai nganuk belum belum sado nampaknya masih jauh ini udah mau jam 5 nih kurang semenit ini kok ada yang buang sampah nih gimana ini wah sab sabstu wah banyak tenda ini ini udah mulai masuk kampung pendaki kampung pendaki oke masih masih tertarik sabana 2 dingin tau dingin anginnya kencang guys ini kita nanti mau memutuskan untuk lanjut apa ini nah ini sabana 1 nih cuy nah seperti inilah sabana 1 seperti kampung pendaki dibalik bukit tekiw ya kayak aneh sabana lorunnya kita ke habisan tempat kampung pendaki sini tapi kan sang kumpet ngomongkong tapi ya ini dia kampung sabana 2 sabana 1 kampung sabana 1 ramai bert gimana tertarik tertarik mendirikan tidak di sini tetang ini orang mati gimana ini bereni ini apa ini apa ini tapi kalau yang terbuka si D yang ketutupan anginnya kok kulon kok ketan anginnya kok ketan kok kulon berarti kita gak boleh sang ketan biar biar keputusannya kita wilpir ke arah timur biar besok bisa lihat sunset sunrise tanrace hati anget yang gini weh saya langsung menikmati nonton do dikati sopung semoga kekati orang tapi kan nanti bisa ditutupin sama jasujanku tempatnya kita tidur nanti ditutupin aja kalau misal dingin masih bingung nih guys kita mau cari tempat camp dimana ini tidak mungkin disini juga tidak mungkin dipanggil cari ngempil disana sebelah timur tapi anginnya kita mau nyari ini guys ujungnya kayak mau sih ya tapi ini surga ini karena orang pati angin ada sabana dua di atas sana guys gimana ini tapi ini surga ini orang angin orang-orang angin di surga ketutupan niki sih ketutupan kilo ya ketutupan kuih biwani aliran air tapi tiba-tiba udah nih nampaknya kita nanti mau dibawa sih karena di atas sana sabana satu kita udah enggak ngomongan space kita enggak tahu sih enaknya sih turun aja kita ngecek dulu gas gas hai 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 kebak raman gue enggak enggak ngisir kono oke enggak 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 masih oke nih masih oke fisiknya ini lanjut Sabana Luruh nggak ada pilihan ini kita nyoba nyari tempat di Sabana dua ini kita nanti jalan itu sampai di atas sana terus nanti belok belok terus turun ya menurunin bukit setelah naik terus turun bukit tadi jalan sekitar satu jam jam jarak sekitar satu kilo dari Postiga ya jalannya nanjak terjal sih tapi worth it kalau kalian nanjaknya tepat pas gunung merapinya cerah dan ini nampaknya awan kabutnya udah mulai naik ini terlalu minggir ya karena kita nggak apa kebagian space di pos Sabana satu ini kita mau mencoba sampai di Sabana 2 ya kita nggak tahu nih sampai jam berapa sampai sana Oke lanjut tujuh menit dari Sabana satu untuk Sabana dua jalurnya sama seperti kita pas mau menanjak dari pos tiga menjadi Sabana satu panjakan terjal ya lumayan viewnya di belakang masih sama cuman ini udah mau setengah enam jadi filmnya udah agak-agak tertutup kabut kata-kata hari ini sampai malam kayaknya bentar lagi udah sampai sih sabar ya sabar sabar netizen harap sabar jualnya makin gak ngelotak nih apa karena kita udah ya emang harus di-for-up sih mesinnya ini guys asyik sama guys jadi lanjut lanjut ya Allah nafasi singrakwati nafas dulu nafas dulu dimana masih oke belakang viewnya masih masih mencoba mendokumentasikan apa yang ada ini kayaknya bentar lagi sih udah mau ada jalur landai ini kita kejar sabana nah ini nampaknya udah mau sampai di sabana dua enggak sejauh itu sih ini jalan juga 20 menit jalannya enggak sampai setengah jam kalau kalian nggak berhenti-berhenti nih suguhannya langsung suguhan puncak ya ya gokil lah jalurnya belakang worth it cuman kalian harus agak-agak pintar nyari spot disini karena jalurnya ya gitu lumayan dingin dingin banget jalurnya aduh huh huh sing deketnya nuwil sing deket cantiki veil boleh cantik-cantiknya ini jalurnya ha kai nampaknya ada yang gabut tektok sih kalau menurutku tapi tektoknya kesiangan nih masih otw nih gue liat tendo di ya tendo nih di kira koconin kone ya sing cerak-cerak tendo biru kaya tendo biru asyam santai nih guys jalurnya menurun dan dibawah nampaknya kelihatan jalur datar oke sih yang diwaspadi ini tuh angin lembahnya ini luar biasa ini angin lembah menghancurkan tenda tenda-tendaki kone sih ngapet-ngapet ronokki ada binatangan ada 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 aman ini oke udah sampe nih di sab 2 nih tempatnya asya sopian ini dino oke berarti oke wah anget ini 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 cerak ini ini lah mati cukup kita nyari spot buat wah mendirikan tenda dulu kayaknya sih disana ini nampaknya yang wah ada bendera apa ini persatuan aduh sudah ada yang mengguni tendanya bentong-bentong guys nah ini S.A.C. instalator rame alam community community munggu munggu itu gak tarot bagaimana kita t George lo p kita itu yang ini semoga nanti malam gak purnama ini nih sabana sabana kayak gini sabana dua udah gak terpatah ini lumayan terlindung ada banyak tetangganya ini di sini tetangga tanah di samping juga dekendam tetangga ada orang gabit naik ada orang geleng ping bagus kita kenapa selalu makan setelah koreng biar tidurnya nyenyak sebenarnya dan lebih simpel masaknya lebih simpel dan juga kenyangnya itu awet oke kita munggu di sponsori ketak ketak ya aduh nih makanannya pendaki aduh pada tau kan mampir ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati